Halo Badminton Lovers, balik lagi di channel Youtube This Is Badminton dan di video kali ini kita akan membahas penghasilan The Daddies pada tahun 2019 oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasan videonya penasaran berapa penghasilan yang diraih The Daddies dari hasil turnamen pada tahun 2019? ayo kita langsung simak videonya teman-teman ya nah ini ada tabel seperti biasa ada 3 tabel yaitu turnamen, juara, dan price money atau uang yang dihasilkan yang pertama yaitu HSBC World Tour Final juara 1 yaitu sebesar 126.000 dolar All England Open juara 1, 74.000 dolar Indonesia Open juara 2, 43.750 dolar Victor China Open juara 2, 35.000 dolar Denmark Open juara 2, 27.125 dolar Yonex Japan Open juara 2, 26.250 dolar Hong Kong Open juara 2, 15.200 dolar Singapore Open juara 2, 13.490 dolar Indonesia Master juara 2, 13.300 dolar New Zealand Open juara 1, 11.850 dolar Malaysia Open juara 3, 850 dolar Fosu China Open 5, 8, 3.850 dolar Malaysia Master 16-31, 2.100 dolar Yonex Swiss Open 5, 8.900 dolar Australia Open 5, 8.900 dolar Yonex France Open 16-31, 3.750 dolar total penghasilan dedis 3.098 3.398.319 dolar per player nya 199.157 9.157 dolar dalam rupiah nya total 5 miliar jadi sekitar 5 miliar nah jadi not bad ya total 5,7 miliar dalam 1 tahun untuk setor bulu tangkis belum lagi uang dari sponsor bonus dari gaji dan lain-lain nah teman-teman sampai situ dulu untuk pembahasan video kita kali ini semoga sedikit memberikan manfaat khususnya badminton lovers dimanapun kalian berada oke teman-teman saya Abdu Majid dari channel youtube bisnis badminton pamitkan diri sampai jumpa di video selanjutnya salam olahraga